Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono tidak mau disalahkan sendirian soal kemacetan yang masih terjadi. Meski pihaknya menerapkan work from home untuk jajarannya. Sementara soal polusi yang masih tinggi, Heru menyebut perusahaan swasta juga mesti menerapkan WFH. Karena baginya langkah ini sebagai bentuk pengorbanan demi NKRI. Di hari Rabu pagi yang cerah, jalanan ibu kota masih dipadati kendaraan bermotor. Hari ini adalah hari ketiga penerapan bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara di DKI Jakarta sebagai langkah Pemprov mengurangi kemacetan dan polusi udara yang masih tinggi. Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi Hartono menegaskan pihaknya tidak bisa disalahkan secara penuh ihwal kemacetan di ibu kota yang masih terjadi. Heru pun mengembau jangan hanya ASN yang menerapkan bekerja dari rumah atau WFH tetapi juga perusahaan swasta sebagai bentuk pengorbanan untuk NKRI. Pia swasta yang bisa melakukan WFH tanpa mengganggu ekonomi dan aktivitas bisnisnya, ya silahkan. Bagi yang mau WFH nggak ada insentif apa-apa. Panggilan negara kesatuan Republik Indonesia merah putih itulah panggilannya. Mudah-mudahan karyawan DKI semua bisa membeli minima motor listrik lah. Kira-kira itu. Ini panggilan jiwa bagi kita. Yang bales kusti Allah katanya. Menteri Dalam Negeri juga mengeluarkan instruksi soal WFH untuk Kepala Daerah Jabodetabek sebagai upaya mengurangi polusi udara di DKI Jakarta dan sekitarnya. Instruksi Mendagri juga mendorong pembelajaran jarak jauh atau secara online. Langkah ini terakhir diterapkan oleh pemerintah di masa pandemi COVID-19. Tim Liputan Metro TV